Penerjun TNI yang tengah melakukan demo penerjunan dalam rangka HUT TNI ke-67, terbawa angin hingga jatuh ke danau dan tersang di pohon. Beruntung, nyawa para penerjun selamat. Sementara itu, The Jupiter memukau warga dengan manuver cantik dan menegangkan di udara. Dan udara. Salah satunya adalah aksi penerjun 625 tentara langit dari atas pesawat Hercules C-130 milik TNI, Angkatan Udara. Warga sangat antusias menyaksikan kemahiran prajurit TNI yang unjuk kebolehan dalam rangka merayakan HUT TNI ke-67. Termasuk saat insiden kecil, di mana penerjun dari pasukan khas TNI Angkatan Udara yang tidak bisa mengendalikan parasutnya, terpaksa mendarat di sebuah danau buatan di jalan Skadron Kompleks Halim Perdana Kusuma. Warga pun beramai-ramai membantu tentara langit ini untuk keluar dari danau. Bukan hanya di danau, seorang penerjun juga nyangkut di pohon. Warga pun ikut mengevakuasi prajurit ini dari pohon. Warga tetap berdecah kagum melihat kemahiran anggota TNI dalam bermanufar di udara. Aerobatik dinamik Pegasus menggunakan helikopter Colibri yang dipimpin langsung oleh komandan skuadron Udara 7, red call penerbang Sapuan, membuat formasi udara ala kincir angin, serta formasi head-on, yaitu stalling menyilang ke atas dan ditutup dengan sparkling Pegasus, yaitu terbang memancar. Yang paling menarik dalam hari ulang tahun TNI seperti biasanya adalah demonstrasi udara. Dan yang sedang terlihat di belakang saya adalah formasi Pegasus William yang dilakukan oleh pesawat Colibri. Dan yang tak kalah menegangkan yaitu penampilan di Jupiters. Tim aerobatik andalan Indonesia ini dikomandoi oleh led call penerbang Deddy Susanto, menggunakan enam pesawat jenis KT-1 Wong-B, produksi Korea Selatan. Enam pesawat ini bermanufar di udara membentuk formasi diamond, melukis hati di udara, hingga terbang tegak lurus ke titik tertinggi. Ingat, perang adalah jalan terakhir jika tidak ada cara lain. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang terlalu mudah dan gemar untuk melancarkan peperangan. Dulu kita memiliki semboyan. Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Kini dan ke depan, kita kembali menegaskan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tetapi NKRI harga mati. Penggantian alutsista baru akan terus dilakukan untuk kelangsungan 25 tahun mendatang, dan mengutamakan produksi alutsista dalam negeri demi kemandirian bangsa. Yenita Ruhyat, Ari Setia Kusuma, Eko Hamta, Jakarta.